Seperti inilah penampakan di sekitar area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Kondisi di sekitar ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Kondisi di sekitar area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Kondisi di sekitar area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel youtube Eduard Widodo. Hari ini Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Seperti biasa channel youtube Eduard Widodo kembali hadir. Untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Pucimi Seksi 2. Dan terlihat hari ini channel Eduard Widodo berada lagi di sekitar area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Nampak di depan sana keren sudah sebagian diangkut ya. Hanya tinggal sedikit lagi kerangka dari mesin launcher ya. Nah, ini dia kerangka dari mesin launcher. Tinggal sedikit lagi ya. Kita lihat di bawah kita ada aktivitas. Satu ekskavator ya. Nah, kita lihat di lokasi ini. Dan area yang sedang kita saksikan merupakan area dari gerbang tol ya. Pucimi Seksi 2. Oke, tanpa berlama-lama. Dari lokasi area gerbang tol kita menuju ke area ujung jembatan ya. Sambil menelusuri jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Seperti inilah penampakan di sekitar area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Untuk di area jembatan Alhamdulillah sudah hampir tuntas ya pengerjaannya. Dan area pembetonan di samping Andorplas Kampung Kembang Kuning pun sekarang sudah tersambung ya. Nah, seperti ini ya penampakannya. Di area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Dan sekarang belum menuju ke area ujung jembatan ya. Dan ini di area girder beton dan steel box girder. Banyak sekali para pekerja ya. Dan tidak lama lagi area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda ini akan tuntas. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Serta para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran. Terus dikebut ya pengerjaan di area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda ini. Oke, sambil menonton, bagi Sobat Youtube yang baru bergabung, ataupun yang baru menemukan channel Youtube Eduard Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel Youtube Eduard Widodo, dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar Sobat Youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Pucimi Seksi 2 dari channel Youtube Eduard Widodo. Insya Allah, channel Youtube Eduard Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Pucimi Seksi 2, khususnya di area Simpang Susun, dan di area jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda ini. Sudah semakin mantap ya. Area ujung jembatan sudah kembali dilakukan pembetonan, dan terlihat di bawah sana ada satu unit alat berat ya, yang kembali didatangkan. Nah, sekarang kita pas ya. Sudah berada di ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas, Bogor Sukabumi maupun sebaliknya, terpantau ramai lancar ya. Mudah-mudahan besok di hari Sabtu, kondisi arus lalu lintas bisa lancar seperti ini. Karena biasanya setiap hari Sabtu dan Minggu, Jalan Raya Bogor Sukabumi ini selalu padat ya. Dan seperti inilah update terbaru di sekitar ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Untuk pembetonan di area ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda ini, sudah hampir selesai ya. Hanya tinggal area pelebaran badan jalan. Nah, ini yang di bawah kita. Alhamdulillah juga sudah mulai dilakukan perkerasan badan jalan dengan penaburan batu agregat. Oke, dan sekarang kita coba ambil angle menghadap ke area jembatan ya, ataupun ke arah Simpang Susun Talbocimi Seksi 2. Dan di sebelahnya ini adalah jalur kereta api ya. Namun untuk area Cicurub ke Sukabumi, masih satu jalur ya, belum double track. Untuk double track itu baru di daerah Bogor sampai ke stasiun Cicurub. Kondisi di sekitar ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Untuk area jembatan Exit Pucimi 2 sampai ke area Simpang Susun, Alhamdulillah ya, sudah banyak sekali perkembangan dan kemajuan. Terlihat di bawah sana ada satu unit dam truck ya, membawa batu agregat dan beberapa alat berat lainnya yang berada di ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Ini angin lumayan kencang ya, jadi drone sedikit susah untuk distabilkan. Nanti dari lokasi ujung jembatan, kita akan menuju ke area Simpang Susun maupun ke area Kampung Ciwarung ya. Dan seperti inilah penampakan jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Terlihat di bawah sana sudah tidak ada aktivitas, alat berat maupun dam truck, tapi tadi hanya ada satu ekskavator ya, yang merapikan saluran air ataupun drainase yang tepat berada di bawah jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Dan di depan kita, ini adalah sungai Cicatih ya, yang melintang di bawah jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Nah, untuk area steel box geder, sudah hampir tertutup semuanya ya. Nah, yang di depan itu adalah area dari geder beton, Alhamdulillah untuk area geder beton sudah tertutup, dan pembetonan ataupun pengecoran yang berada di sekitar gerbang tol, Alhamdulillah sekarang sudah tersambung. Dan sekarang drone melewati area gerbang Bucimi 2 yang sudah nampak ya, di depan sana. Di lokasi inilah nantinya akan berdiri GT ataupun gerbang tol ya. Namun untuk namanya saya sendiri belum tahu ya, nama gerbang tolnya. Dan sekarang drone menuju ke arah simpang susun. Sebagai informasi, bagi kawan-kawan yang baru menonton channel Youtube Edward Widodo, ini jalur yang sebelah kiri, dari arah Parung Kuda menuju ke arah Bogor. Sedangkan jalur yang kedua, ini dari Parung Kuda yang masuk ke terlbor Cimi 6-3 dan 4, dan jalur yang ketiganya, dari arah Bogor keluar Exit Pucimi 2 ya. Dan jalur yang keempat, yang sebelah kanan, itu dari arah Sukabumi yang keluar menuju Exit Pucimi 2 Parung Kuda. Sedangkan untuk jalur yang di atas, ini dari arah Bogor, Sukabumi maupun sebaliknya ya, Sukabumi Bogor. Nah hanya di area Kampung Sekarsari ini, yang belum tuntas ya pembetonan, namun Alhamdulillah sudah mulai rata ya badan jalan. Dan sebagian sudah dilakukan penaburan batu agregat. Terlihat di area Kampung Sekarsari ini, beberapa alat berat, yang sedang memperkeras ya, badan jalan. Nantinya ini arah yang kesebelah kanan, menuju ke arah Tol Bocimi 6-3 dan 4, maupun ke wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kampung ini berada di Desa Munjul ya, kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk akses warga Kampung Sekarsari, Alhamdulillah sudah bisa digunakan ya. Nah arah ke depan sana nantinya menuju ke Tol Bocimi 6-3 dan 4. Oke, dari lokasi ini, kita akan menuju ke area Kampung Ciwarung, ataupun menuju ke arah Bogor ya. Kita doakan, semoga pembangunan Jalan Tol Bocimi 6-2 berjalan dengan lancar, sesuai yang direncanakan, serta para pekerjaannya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, yang pastinya selalu dalam lindungan Allah SWT. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengembang, yaitu PT. Waskita Karya Presero, bersama tim yang terus memaksimalkan progres Jalan Tol Bocimi 6-2. Alhamdulillah untuk di area Simpang Susun, terlihat untuk pembatonan sudah hampir tuntas, tinggal pemasangan pembatas ya. Nah ini ada garis hitam lurus ke depan, ini nantinya akan dipasang pembatas. Untuk aktivitas di area ini, berada di jalur dari arah Suka Amap, dari arah Bogor, yang keluar menuju Exit Docemi 2 ya, terlihat di bawah sana, ada beberapa para pekerja, maupun alat berat, yang sedang mengerjakan drainase ataupun untuk saluran air ya. sedangkan arah ke depan sana menuju ke arah Bogor. Di lokasi Kampung Cuarung hanya ada satu titik lagi ya, yaitu perbaikan area yang dekat jembatan Kampung Cuarung ya, yang berada di depan sana, itu ada longsoran sedikit, namun menurut warga memang betul. Dulunya di lokasi itu adalah mata air ya, jadi kadar airnya lumayan tinggi, namun Alhamdulillah, sekarang sudah mulai dilakukan perbaikan oleh pihak pengembang. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. karena banyak sekali warga yang menantikan jalan tol Bocimi Seksi 2 ini. Mudah-mudahan nanti setelah selesainya pembangunan jalan tol Bocimi Seksi 2, bisa terus berlanjut ke area tol Bocimi Seksi 3 dan 4 agar memperlancar konektivitas dari Ciawi sampai ke Sukabumi. Jadi banyak sekali titik kemacetan yang sudah bisa terlewati ya, ketika tol Bocimi Seksi 2, 3 sudah bisa beroperasi, dan di terakhir yaitu di tol Bocimi Seksi 4. Oke, dan sekarang kita berada lagi di area simpang susun tol Bocimi Seksi 2. Sangat indah sekali ya pemandangan di sekitar simpang susun tol Bocimi Seksi 2 dan arah ke depan sana itu menuju ke jembatan XFB Cemi 2 Parung Kuda, sedangkan untuk jalur yang ke sebelah kiri dari arah Bogor menuju ke arah Sukabumi maupun tol Bocimi Seksi 3 dan 4. Jadi untuk di area simpang susun ini hanya tinggal satu titik lagi ya, yaitu di area kampung Sekarsari yang terlihat di depan sana itu masih berbentuk tanah ya, tapi masih terus dikerjakan. Proses pemadatan dengan penaburan batu agregat dan sebagian badan jalan juga sudah dilakukan pembatuanan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini jalan tol Bocimi Seksi 2 dapat dilewati walaupun hanya sebagai alternatif. karena masih ada beberapa area yang pengerjaannya bisa dibilang lumayan berat ya, khususnya di area jembatan ataupun lembah manggis hilir Desa Benda, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Untuk di area kampung Kebon Kaung itu sudah hampir tuntas, kemudian di area jembatan Purwasari Cicuruk juga sudah hampir tuntas, dan terakhir di area simpang susun ini ya, yaitu ujung dari Telbo Cimi Seksi 2 yang berada di kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Telbo Cimi Seksi 2, Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Akhir kata, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.